Halo semua, selamat datang di AD Project. Idealnya sebuah negara memiliki jumlah populasi yang seimbang antara wanita dan pria. Namun nyatanya ada beberapa negara di dunia yang memiliki jumlah wanita jauh lebih banyak dibandingkan pria. Perbedaan populasi antara wanita dan pria tersebut bahkan dikatakan cukup signifikan. Hal ini tentu bisa menyebabkan ketimpangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin berkurangnya populasi pria di sejumlah negara di dunia. Seperti contohnya laki-laki di Latvia memiliki tingkat kematian yang tinggi karena masalah seperti alkohol, merokok, dan kecelakaan mengemudi. Contoh lainnya seperti banyak pria di Ukraina terpengaruh oleh masalah mental dan kesehatan. Ditambah lagi dengan tingkat imigrasi yang tinggi mengurangi populasi pria di negara itu. Pria dan wanita memang diciptakan untuk hidup berdampingan dan berpasang-pasangan. Meski begitu, jumlah populasi antara wanita dan pria yang tak seimbang dapat menyebabkan sejumlah ketimpangan. Berikut adalah negara dengan populasi wanita terbanyak dibandingkan pria. Latvia Latvia adalah negara bekas Uni Soviet dan mengalami penurunan populasi pria selama Perang Dunia II. Pada 2015, ada 84,8 pria untuk 100 wanita. Populasi perempuan sebanyak 54,10% dari total penduduk. Laki-laki di Latvia memiliki tingkat kematian yang tinggi karena masalah seperti alkohol, merokok, dan kecelakaan mengemudi. Sekitar 80% kasus bunuh diri di Latvia dilakukan oleh pria, seringkali karena pengangguran dan masalah keuangan yang belum terrealisasi. Lituania Kesenjangan gender di Lituania dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang meningkatkan tingkat kematian laki-laki. Jumlah pria perokok lebih besar daripada wanita. Penyakit mental, depresi, bunuh diri, dan kurangnya harapan hidup bagi pria. Kesenjangan gender lebih menonjol antara usia 30-40 tahun. Populasi wanita pada tahun 2015 adalah 54,00% dari total penduduk. Ukraina Perempuan di Ukraina sebanyak 53,70% dari populasi. Ini karena Ukraina bekas bagian dari Uni Soviet. Perbedaan gender Ukraina ditelusuri kembali ke Perang Dunia II. Laki-laki hidup rata-rata sampai 62 tahun sementara perempuan berusia 74 tahun. Banyak pria di Ukraina terpengaruh oleh masalah mental dan kesehatan. Ditambah lagi dengan tingkat imigrasi yang tinggi mengurangi populasi pria di negara itu. Armenia Negara yang terletak di antara benua Eropa dan Asia ini menurut data penduduk pada 2014 memiliki penduduk sebanyak 2,9 juta jiwa. Negara yang terkenal dengan bangunan kuno, matanadaran ini memiliki rasio penduduk pria sebanyak 0,89% dibandingkan dengan jumlah wanitanya. Itulah negara-negara yang penduduk wanitanya lebih banyak dibanding pria.